Assalamualaikum, selamat datang di channel Magelang Flasher Tutorial dan sekarang di tanganku ini ada iPhone 11 jadi kasusnya iPhone ini lupa kunci layarnya untuk menghilangkan kunci layarnya kita akan melakukan flashing ulang install ulang firmware-nya namun dengan catatan yang pertama, ingat Apple ID-nya harus ingat ID iCloud-nya atau yang kedua fitur Find My iPhone-nya tidak diaktifkan ataupun iCloud-nya tidak login sehingga ketika selesai proses flashing-nya iPhone tidak meminta verifikasi Apple ID untuk meloginkan ID iCloud-nya selanjutnya kita siapkan dulu kabel data yang bagus untuk proses flashing-nya jadi kita langsung hubungkan saja kabel data ini ke komputer atau ke laptop yang kita gunakan kemudian kita akan memasukkan iPhone ini ke recovery mode dan sebelumnya iPhone bisa kita matikan tekan volume bawah dan tombol power kemudian kita bisa geser ke kanan untuk mematikan iPhone ini dan dengan cepat kita bisa hubungkan handphone atau iPhone ini ke komputer menggunakan kabel data dan sekarang dengan cepat kita bisa menekan tombol volume bawah dan tombol power secara bersamaan sampai iPhone ini masuk ke recovery mode kita tekan dan tahan dulu ketika muncul logo Apple di layarnya jangan lepaskan untuk menekan menekan tombol volume bawah dan tombol powernya tekan dan tahan sampai masuk ke recovery mode dan ternyata gagal berarti iPhone kita hubungkan dulu ke komputer menggunakan kabel data baru iPhone-nya kita matikan ketika iPhone sudah mati dengan cepat kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power sampai iPhone ini masuk ke recovery mode oke kita tunggu sebentar jika ternyata belum muncul logo Apple padahal sudah kita tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power mungkin kita perlu melepaskan sejenak untuk menekan kedua tombolnya yaitu tombol volume bawah dan tombol power bisa kita lepaskan dulu kemudian kita ulangi lagi untuk menekan tombol volume bawah dan tombol powernya oke ini dia sudah muncul logo Apple di layarnya kita tetap tekan dan tahan tombol volume bawah dan tombol power sampai iPhone ini masuk ke recovery mode dengan tampilan seperti ini iPhone berhasil masuk ke recovery mode sekarang bisa kita letakkan dulu iPhone-nya dan kita akan bergabung dengan tampilan Windows kita disini sudah kita siapkan untuk firmware-nya untuk iPhone 11 teman-teman bisa mendownload terpisah firmware ini untuk link download-nya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi dan untuk flashing-nya kita gunakan triutool teman-teman yang belum menginstall silahkan bisa simak cara download dan install-nya untuk link-nya ada di bawah video ini pada kolom deskripsi oh ini iPhone-nya langsung terbaca oleh triutool-nya kita bisa lepaskan dulu kabel data dari iPhone-nya dan iPhone masih dalam posisi recovery mode langsung saja kita hubungan ulang iPhone ini ke komputer menggunakan kabel data dan ini dia ada keterangan iDevice Connected recovery mode kemudian kita letakkan saja iPhone-nya disini dan kita klik menu go flash kemudian kita pilih di bagian select local firmware kemudian kita klik menu import di sebelah kanannya dan kita arahkan ke firmware yang tadi sudah kita download kita ingat-ingat kita letakkan di mana firmware-nya kita arahkan ke folder untuk menyimpan firmware-nya tadi kebetulan tadi aku simpan di desktop kemudian di folder bahan kemudian ini dia file firmware-nya kita pilih dan kita klik open sampai terimport disini ada keterangan imported kemudian opsi di bagian bawah triutool-nya kita pilih yang quick flash mode agar kunci layarnya juga ikut terhapus kemudian kita pilih menu flash dan muncul notifikasi AC Flash Reminder kita pilih lagi menu flash di notifikasinya dan ini dia untuk proses flashing-nya sudah berjalan kita tunggu saja sampai proses flashing-nya selesai untuk durasi flashing ini kira-kira membutuhkan waktu sekitar 15 menit dan yang perlu diperhatikan semua data yang ada di internal memori iPhone ini akan hilang kecuali yang pernah teman-teman backup di iCloud baik itu kontak, foto, video, aplikasi semuanya akan hilang tanpa terkecuali namun apabila teman-teman pernah melakukan backup di iCloud kemungkinan beberapa data masih bisa kita pulihkan oke kita tunggu dulu sampai proses loading flashing-nya ini selesai jadi untuk semua iPhone mengatasi kunci layarnya bisa dengan metode seperti ini yaitu menggunakan triutools untuk flashing full firmware-nya tapi bagi teman-teman yang ingat ID Apple-nya username dan password-nya kemungkinan bisa dicoba dulu untuk login di iCloud.com via browser bisa gunakan handphone ataupun komputer tanpa harus flashing ulang full firmware tentunya oke ini dia untuk proses flashing-nya sudah selesai muncul keterangan congratulation clean flash completed dan tinggal kita tunggu saja sampai muncul logo Apple di layarnya jadi iPhone ini otomatis restart kemudian nanti di bagian bawah logo Apple-nya ini akan muncul garis loading kita tunggu sebentar sampai proses loading-nya ini selesai bisa kita letakkan dulu iPhone-nya jangan kita putuskan dulu koneksi iPhone ini ke komputer atau jangan kita lepaskan dulu kabel datanya sebelum iPhone ini masuk ke tampilan Hello Screen nanti baru setelah iPhone ini selesai proses loading-nya masuk ke tampilan selamat datang atau ke tampilan Hello Screen untuk iPhone baru kita bisa lepaskan kabel datanya dan kita setup iPhone-nya sampai ke tampilan menu sekali lagi tutorial ini hanya boleh dilakukan bagi teman-teman yang ingat ID Apple-nya atau yang ternyata di iPhone-nya tidak mengaktifkan fitur pencarian perangkat atau find my iPhone-nya bagi teman-teman yang lupa ID Apple-nya sebaiknya jangan gunakan tutorial ini jika iPhone terkunci maka iPhone tidak bisa kita gunakan lagi teman-teman harus mengingat-ingat ID Apple-nya oke kita bisa lepaskan dulu kabel datanya setelah iPhone masuk ke tampilan Hello Screen kemudian kita swap up selanjutnya kita setup handphone ini sampai ke tampilan menu pilih bahasa, pilih wilayah kita tunggu sebentar sedang mengatur bahasa kemudian atur secara manual saja disini kita harus menghubungkan iPhone ke jaringan internet untuk aktivasinya bisa gunakan wifi ataupun data seluler kita akan coba gunakan wifi saja kita tunggu dulu sampai iPhone ini terhubung ke jaringan internet oke ini dia diperlukan beberapa menit untuk mengaktifkan iPhone Anda kita tunggu dulu sampai proses loading mengaktifkan iPhone ini selesai dan apabila fitur pencarian perangkat find my iPhone-nya aktif ataupun iCloud-nya terlogin maka setelah loading ini Anda akan diminta untuk verifikasi Apple ID-nya kebetulan disini untuk fitur pencarian perangkatnya tidak aktif jadi tidak meminta verifikasi Apple ID kita bisa melanjutkan setup-nya sampai ke tampilan menu kita bisa klik lanjutkan kemudian atur nanti saja pilih kode sandinya kita jangan gunakan dulu jangan gunakan kode sandi agar bisa kita setup sampai ke tampilan menu dengan lancar oke kita tunggu dulu jangan transfer app kemudian lupa kata sandi kita klik kemudian atur nanti di pengaturan jangan gunakan dulu kemudian kita pilih setuju di pojok kanan atas kemudian lanjutkan kemudian pilih nanti kemudian matikan dulu untuk layanan lokasi kemudian atur nanti di pengaturan jangan bagikan kemudian lanjutkan kemudian lanjutkan saja dan swipe up untuk masuk ke tampilan menu sekarang iPhone 11 ini sudah berhasil kita hilangkan kunci layarnya dengan melakukan full flashing firmware dan untuk firmware yang kita gunakan tadi adalah iOS 15.4 sekarang iPhone ini sudah normal kembali bisa digunakan lagi dan siap kita kembalikan ke pemiliknya terima kasih sudah menyimak video ini mudah-mudahan bermanfaat sampai jumpa di video selanjutnya dari channel Magelang Flasher akhir kata dari kami wassalamualaikum dan tentu saja mantap jiwa jadi nota sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati